Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah tokoh Jawa Barat beserta kuasa hukum menemukan kejanggalan terkait kasus Vina Cirbon usai menemui dua terpidana di lapas narkotika kelas 2A Bandung di Jelekong, Kejamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Neni Muhyadi menilai tindakan penyidikan yang dilakukan pada 2016 silam di Cirbon tidak sesuai karena seluruh terpidana dipaksa membuat berita acara pemeriksaan di bawah tekanan okdung penyidik. Sementara itu kuasa hukum juga masih mempertanyakan keberadaan Sudirmani yang hingga saat ini belum ada kepastiannya. Usai menjenguk dua terpidana kasus Vina Cirbon selama hampir satu jam, tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama dengan kuasa hukum terpidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandung di Jelekong, Kejamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Deddy Mulyadi menyampaikan kondisi kedua terpidana dalam keadaan sehat. Dalam perbincangan bersama Deddy Mulyadi, kedua terpidana, Jaya dan Eko Ramdhani, menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan pada 2016 silam tidaklah sesuai. Dua terpidana dilapas di Lekong juga menyampaikan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik dari mulai pemukulan hingga penusukan menggunakan gunting dari napi lain dan dipaksa meminum air kencing. Minum Ciu di rumahnya Ibu Nining, kemudian ke rumah Hadi, nginep di rumah anaknya R.T. Pasren. Persis lah dengan yang diceritakan yang lain walaupun mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah bertemu saya. Kemudian menceritakan bagaimana mengalami beban penyiksaan ketika dilakukan pemeriksaan. Dan hal yang menarik adalah dari pengakuan Eko dan Jaya ya, bahwa mereka di BAP mengikuti catatan yang sudah disiapkan di papan tulis oleh oknum penyidik. Jadi dia baca, ditanya, kemudian dia baca, diketik. Kalau tidak sesuai, disiksa. Nah, kemudian dia menceritakan di ruangan penjara ya, LP, di ruangan tahanan, dia disuruh minum air kencing oleh sesama tahanan. Oleh sesama tahanan yang air kencingnya sudah disiapkan. Bahkan salah satu ada yang ditusuk pakai gunting oleh sesama tahanan. Pertanyaannya adalah, kok tahanan bisa menyiapkan air kencing di dalam? Padahal, dan gunting, padahal itu adalah, bukan lapas, tapi itu adalah tahanan yang ada penjaganya. Menanggapi kejanggalan tersebut, Deddy Mulyadi merasa prihatin terhadap ke-6 terpidana. Deddy pun berharap kepada Kapolri agar mengusut tuntas oknum penyidik tersebut. Berapa lama? Ya, sudah lama. Ya, mereka tanggal di tahan, di bond itu tanggal 21 Mei, kalau nggak salah. Ya, sekitar itu sampai sekarang. Nggak tahu di mana dia ada, tapi kita pernah ketemu, menemui Sudirman itu ada di kolda. Jadi, masih menunggu kepastian dari Sudirman? Ya, keluarganya tentunya yang sangat mengharapkan supaya Sudirman itu segera dikembalikan ke sana, ke Cirebon. Karena masalahnya sudah selesai, apalagi. Ke-6 terpidana kasus fina Cirebon hingga saat ini masih dititipkan di Lapas Kota dan Kabupaten Bandung. Kuasa hukum terpidana juga masih mempertanyakan keberadaan Sudirman, yang hingga saat ini belum ada kepastiannya. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!